Media Korea Selatan mengatakan China gemetar panas, dingin, dan ketar-ketir jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia Dengan Sinta Aeyong sebagai pelatih dan pemain Eropa di skuad Timnas Indonesia menjadi ancaman serius Apa yang membuat China merasa tertekan menjelang laga ini? Beranko Ivan Kovic China versus Timnas Indonesia bikin laga ini sangat menyita perhatian publik dunia Pelatih China mengakui intensitas pertandingan melawan Indonesia Apa strategi yang akan diterapkan untuk meraih hasil positif? Sinta Aeyong pertandingan Indonesia versus China ditentukan oleh keberuntungan Pelatih Timnas Indonesia menilai kekuatan kedua tim seimbang Namun apakah keberuntungan benar-benar menjadi faktor penentu hasil akhir? Simak analisis mendalamnya Timnas Indonesia kekuatan baru yang mengguncang peta sepak bola Asia Temukan bagaimana perubahan besar dalam Timnas Indonesia bisa memengaruhi kompetisi di benua Asia Mengapa AFC perlu memperhatikan keadilan dalam penugasan wasit? Simak ulasan mendalam tentang potensi Indonesia di pentas internasional Kunci keberhasilan Timnas Indonesia Maarten Paes ungkap rahasia tak terkalahkan di kualifikasi piala dunia Apa yang membuat Timnas Indonesia tampil gemilang di tiga laga kualifikasi? Temukan wawasan Maarten Paes tentang strategi dan mentalitas yang membawa tim ke puncak performa Shin Taeyong ungkapkan kekesalan Timnas Indonesia gagal kalahkan Bahrain di depan media Cina Apa yang terjadi di balik kegagalan Timnas Indonesia? Simak reaksi emosional Shin Taeyong dan bagaimana dia menganalisis performa tim saat melawan Bahrain Asosiasi sepak bola Oman kutuk serangan terhadap wasit Ahmed Alkaf siapa yang sebenarnya bersalah? Dalam situasi yang memicu kontroversi asosiasi sepak bola Oman mengecam tindakan kekerasan Namun banyak yang berpendapat bahwa Alkaf sendiri perlu dipertanyakan Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Live di RCTI jadwal siaran langsung Cina versus Timnas Indonesia malam ini Pertandingan penting ini sudah di depan mata Simak informasi terkini dan tips untuk menyaksikan aksi Timnas Indonesia Shin Taeyong coret 4 pemain Timnas Indonesia jelang lagah melawan Cina Keputusan mengejutkan ini termasuk penycoretan Jordi Ahmad Apa alasan di balik langkah berani Shin Taeyong menjelang kualifikasi piala dunia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian Untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Media Korea Selatan mengatakan Cina gemetar panas, dingin, dan ketar-ketir jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia Dengan Shin Taeyong sebagai pelatih dan pemain Eropa di skuad Timnas Indonesia menjadi ancaman serius Apa yang membuat Cina merasa tertekan menjelang lagah ini? Media Korea Selatan Cina gemetar jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia Media Korea Selatan melaporkan bahwa Timnas Cina merasa tertekan menjelang lagah melawan Timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Pelatih Cina Branko Ivankovic dianggap berisiko kehilangan posisinya jika timnya kembali menelan kekalahan Mengingat performa buruk mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 Saat ini baik Indonesia maupun Cina belum meraih kemenangan di grup C Indonesia hanya meraih hasil imbang dalam 3 lagah sementara Cina mengalami 3 kekalahan beruntun Cina yang berada di dasar kelasemen sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka Media Korea Selatan Sports News menyoroti ketegangan yang dihadapi Ivankovic Menyebutkan bahwa jika timnya kalah dari Indonesia kemungkinan besar ia akan dipecat Posisi pelatih Branko Ivankovic tentu tidak stabil jika performa buruk berlanjut tulis mereka Shin Taeyong pelatih Timnas Indonesia dikenal telah membuat beberapa pelatih lain kehilangan pekerjaan Ia telah menjadi penyebab bagi 3 pelatih sebelumnya setelah mengalahkan tim-tim mereka Ini menambah ketegangan menjelang pertandingan dengan harapan bahwa Ivankovic tidak akan menjadi korban selanjutnya Kondisi ini menjadikan lagah Indonesia vs Cina semakin menarik dengan kedua tim berusaha meraih kemenangan untuk menghindari risiko besar Mari kita saksikan bagaimana pertandingan ini berlangsung dan dukung timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall fight on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you down They wanna rise up while you drown They wanna feel your head without They silently scared that you'll figure it out Branko Ivankovic Cina vs Timnas Indonesia bikin laga ini sangat menyita perhatian publik dunia Pelatih Cina mengakui intensitas pertandingan melawan Indonesia Apa strategi yang akan diterapkan untuk meraih hasil positif? Pelatih Cina Branko Ivankovic menegaskan bahwa laga melawan Timnas Indonesia menyita banyak perhatian Sebagai informasi, duel antara Cina vs Timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024 Pertandingan nantinya digelar di Stadion Qingdao Youth Football Cina Ini merupakan laga matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Branko Ivankovic menilai laga ini akan menarik banyak perhatian terutama supporter Cina Hal tersebut tentu tak terlepas dari hasil minor Timnas Cina sebelumnya Seperti yang diketahui, Cina selalu menelan kekalahan dalam tiga laga di grup C Rinciannya yakni kalah dari Jepang dalam kurung 0-7, Arab Saudi dalam kurung 1-2, dan Australia dalam kurung 3-1 Hal ini sekaligus mengantarkan Cina mendekam di dasar klasemen sementara Oleh sebab itu, supporter Cina tentu berharap timnya bisa bangkit dengan cara mengalahkan Timnas Indonesia Pertandingan ini memiliki tingkat perhatian yang sangat tinggi, kata Branko Ivankovic Lebih lanjut, Branko Ivankovic mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diterima skuadnya di Kingdao Terima kasih tersebut ditujukan kepada para supporter yang masih setia memberikan dukungannya Branko Ivankovic lalu berharap dukungan dari supporter dapat dibayar oleh anak asuhnya dengan cara memberikan yang terbaik di lapangan Terima kasih atas sambutannya di Kingdao Kondisi penerimaan dan kondisi hotel yang sangat baik Saya melihat banyak penggemar memberi kami salam ramah di hotel dan tempat pelatihan Terima kasih kepada kami melihat kecintaan mereka pada sepak bola Saya berharap para pemain kami dapat merasakan cinta ini dan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik Ucap Branko Ivankovic Terima kasih telah menonton! Shin Taeyong Pertandingan Indonesia vs China ditentukan oleh keberuntungan Pelatih timnas Indonesia menilai kekuatan kedua tim seimbang Namun apakah keberuntungan benar-benar menjadi faktor penentu hasil akhir? Simak analisis mendalamnya Shin Taeyong Pertandingan Melawan China Seimbang Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Menilai kekuatan skuad Garuda dan China saat ini berada dalam posisi yang seimbang menjelang pertandingan mereka di Stadion Kiangdao Youth Football pada 15 Oktober 2024 Ini adalah matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kedua tim belum meraih kemenangan dalam kualifikasi ini Timnas Indonesia telah bermain imbang dalam tiga laga Masing-masing melawan Arab Saudi dalam kurung 1-1 Australia dalam kurung 0-0 dan Bahrain dalam kurung 2-2 Sementara itu Timnas China mengalami hasil yang kurang baik Dengan tiga kekalahan berturut-turut dari Jepang 0-7 Arab Saudi 1-2 Dan Australia 1-3 Yang membuat mereka terpuruk di dasar kelas men grup C Shin Taeyong memperkirakan peluang kedua tim adalah 50 banding 50 Menekankan bahwa hasil pertandingan akan bergantung pada keberuntungan dan siapa yang mampu menguasai bola dengan baik Jadi itu penting ujarnya Meskipun China mengalami kekalahan Shin menegaskan bahwa ia tidak akan meremehkan mereka Ia mengingatkan bahwa posisi peringkat FIFA menunjukkan China masih lebih unggul Berada di peringkat ke-91 Sementara Indonesia di posisi ke-129 Tidak ada tim yang bisa kami remehkan Tegasnya Dengan persiapan matang dan fokus tinggi Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan dari China Mari kita dukung Garuda dalam meraih hasil maksimal di laga ini Timnas Indonesia Kekuatan baru yang mengguncang peta sepak bola Asia Temukan bagaimana perubahan besar dalam timnas Indonesia bisa memengaruhi kompetisi di benua Asia Mengapa AFC perlu memperhatikan keadilan dalam penugasan wasit Simak ulasan mendalam tentang potensi Indonesia di pentas internasional Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia Bintang-bintang penampilan timnas Indonesia saat ini berhasil membuat banyak negara di Asia merasa was-was Di bawah asuhan pelatih Sintai Yong timnas Indonesia menunjukkan kualitas yang mengesankan Berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Ini adalah pencapaian luar biasa yang membuktikan kekuatan tim yang kini dipenuhi oleh pemain-pemain berkualitas Termasuk banyak yang berkarier di Eropa Tak hanya itu prestasi gemilang juga diraih oleh timnas U23 yang sukses melaju ke semifinal piala Asia U23 2024 Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju kejayaan Namun dalam perjalanan menuju kesuksesan timnas Indonesia sempat menghadapi kendala dari keputusan wasit yang merugikan Misalnya saat melawan Qatar di laga pembuka grup A piala Asia U23 2024 Dua pemain kita harus diusir dari lapangan Situasi serupa terjadi saat melawan Bahrain Dimana wasit memberikan tambahan waktu yang tidak adil berujung pada hasil imbang 2-2 Menyikapi hal tersebut Back Per Sija Jakarta Ilham Rio Fahmi Menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit yang dinilai tidak adil Ia berharap agar AFC bisa menyediakan wasit yang lebih objektif Agar timnas Indonesia tidak dirugikan di pertandingan mendatang Meski ada tantangan, semangat timnas Indonesia tidak pudar Dukungan dari penggemar akan menjadi motivasi tambahan Bagi para pemain untuk terus berjuang dan meraih prestasi lebih tinggi Mari kita dukung timnas Indonesia dalam setiap pertandingannya Karena masa depan cerah menanti Bersama kita akan menyaksikan kejayaan sepak bola Indonesia Bersama kita Kunci keberhasilan timnas Indonesia Maarten Paes ungkap rahasia tak terkalahkan di kualifikasi piala dunia Apa yang membuat timnas Indonesia tampil gemilang di tiga laga kualifikasi Temukan wawasan Maarten Paes tentang strategi dan mentalitas Yang membawa tim ke puncak performa Keeper timnas Indonesia Maarten Paes ungkap kunci ketidaktersingkiran Dan tim Garuda keeper timnas Indonesia Maarten Paes Baru-baru ini membagikan rahasia dibalik keberhasilan skuad Garuda Yang belum pernah terkalahkan dalam tiga laga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan China di Qingdao Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024 Paes menjelaskan faktor-faktor penting yang mendukung prestasi tim Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Taeyong Telah meraih hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 Australia 0-0 Dan Bahrain 2-2 Dengan catatan ini mereka menempati posisi kelima di grup C Bersanding dengan Jepang yang belum terkalahkan Meski selalu meraih kemenangan Paes mengungkapkan bahwa kunci ketidaktersingkiran tim Adalah kerjasama yang solid diantara para pemain Pertahanan yang kokoh menjadi salah satu alasan utama kami tidak terkalahkan Ini sangat penting bagi kesuksesan tim manapun Ujarnya Ia juga menekankan betapa beruntungnya timnas Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh Selain itu Paes menyoroti semangat saling mendukung diantara pemain Kami saling menyemangati dan melakukan tackle, blok, serta penyelamatan yang baik Hubungan positif ini membuat kami lebih kuat di lapangan Tuturnya Dengan semangat juang yang tinggi dan tujuan bersama untuk membela Indonesia Squad Garuda siap menghadapi Cina dan bertekad meraih kemenangan perdana Pertandingan ini menjadi peluang bagi timnas untuk menunjukkan kualitas Dan meraih hasil maksimal mengukir prestasi lebih jauh di kualifikasi Mari kita dukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka Keberhasilan demi keberhasilan akan datang jika kita bersatu dan memberikan semangat kepada para pemain Semoga Garuda terbang tinggi di laga mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sintai Yong ungkapkan kekesalan timnas Indonesia gagal kalahkan Bahrain di depan media Cina Apa yang terjadi dibalik kegagalan timnas Indonesia? Simak reaksi emosional Sintai Yong dan bagaimana dia menganalisis performa tim saat melawan Bahrain Sintai Yong timnas Indonesia pantas menang di Bahrain Pelatih timnas Indonesia Sintai Yong mengekspresikan kekecewaannya atas hasil imbang 2-2 melawan Bahrain Yang dinilai seharusnya berakhir dengan kemenangan untuk skuad Garuda Dalam laga yang penuh kontroversi tersebut timnas harus puas dengan 1 poin setelah kebobolan menjelang akhir pertandingan Sint merasa kemenangan sudah di depan mata dan sangat berharga Karena 3 poin akan membawa timnya naik ke posisi kedua kelasemen Saya pikir kami seharusnya bisa menang di Bahrain katanya dalam sesi jumpa pers Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan pentingnya menjaga konsentrasi hingga detik terakhir pertandingan Ia menyadari bahwa penurunan fokus di akhir laga menjadi faktor yang merugikan Kami harus belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya saat melawan Cina Tegas Shin Dia juga menekankan perlunya keadilan dalam kepemimpinan wasit di pertandingan mendatang Mengingat betapa pentingnya setiap poin dalam upaya menuju piala dunia 2026 Saya berharap pertandingan berlangsung dengan cara yang adil dan masuk akal tambahnya Dengan motivasi yang tinggi Shin dan skuad Garuda bertekad untuk memperbaiki kesalahan dan meraih kemenangan di laga berikutnya Mari kita dukung timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju kejayaan Terima kasih telah menonton! Asosiasi sepak bola Oman kutuk serangan terhadap wasit Ahmed Alkaf siapa yang sebenarnya bersalah? Dalam situasi yang memicu kontroversi asosiasi sepak bola Oman mengecam tindakan kekerasan Namun banyak yang berpendapat bahwa Alkaf sendiri perlu dipertanyakan Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Asosiasi sepak bola Oman minta hentikan hujatan terhadap wasit Ahmed Alkaf Asosiasi sepak bola Oman-Oman FA meminta agar hujatan dan kritik terhadap wasit Ahmed Alkaf dihentikan Menyusul kepemimpinannya yang kontroversial dalam laga Bahrain melawan timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 Dalam pertandingan tersebut Alkaf dianggap memberikan keputusan yang merugikan timnas Indonesia Terutama saat mengakhiri laga yang melampaui waktu tambahan yang ditetapkan Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 setelah seharusnya laga berakhir pada waktu yang ditentukan Kekecewaan netizen Indonesia pun meluap di media sosial Banyak yang menyudutkan Alkaf atas hasil imbang dua-dua yang membuat Indonesia kehilangan 2 poin berharga Namun Oman FA menilai serangan tersebut sudah melampaui batas dengan beberapa oknum mulai mengancam Alkaf Dalam pernyataannya Oman FA mengutuk tindakan intimidasi dan menyerukan agar hujatan kepada wasit dihentikan Kami mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam terhadap Ahmed Alkaf dan asistennya Tulis Oman FA melalui akun Instagram resmi mereka Sementara itu PSSI telah mengirimkan surat protes terkait keputusan wasit setelah pertandingan Sebagaimana disampaikan oleh Arya Sindulingga anggota EXCO PSSI Dengan harapan agar keadilan tetap terjaga dalam setiap pertandingan Mari kita fokus pada dukungan kepada timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Live di RCTI jadwal siaran langsung Cina versus timnas Indonesia malam ini Pertandingan penting ini sudah di depan mata Simak informasi terkini dan tips untuk menyaksikan aksi timnas Indonesia Jadwal siaran langsung laga antara Cina versus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada malam ini Sabtu dalam kurung 15 Oktober 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini Laga tersebut pun juga dapat Anda saksikan di RCTI secara langsung dari layar kaca televisi Anda Ya, RCTI akan menyiarkan secara langsung pertandingan penting timnas Indonesia versus Cina Yang berlangsung di Qingdao YouTube Football Stadium Qingdao, Cina Laga tersebut merupakan macdai keempat dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sejauh ini timnas Indonesia belum terkalahkan di tiga laga grup C Sebab ketiga laga tersebut berakhir dengan hasil imbang Tentunya pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong tak mau skuad Garuda selalu hanya bisa meraih poin saja Karena itu timnas Indonesia mengincar kemenangan saat bertanding di markas Cina nanti Kabar baiknya timnas Cina kini dalam kondisi yang kurang baik Bagaimana tidak dari tiga laga yang sudah dimainkan Tim berjuluk Team Dragons itu sama sekali belum meraih poin Sebab dari tiga laga melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia Cina selalu menelan kekalahan Jadi kondisi Cina yang tengah terpuruk itu akan benar-benar dimanfaatkan oleh Jay, Itzes, dan kawan-kawan Meski begitu STY percaya mengalahkan Cina bukanlah perkara yang mudah Ia merasa kedua tim sama-sama berpeluang untuk menang di laga malam nanti Kedua tim memiliki peluang 50 hingga 50 Ujar Shin Taeyong dalam konferensi pers jelang laga kontra Cina Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024 Hasil pertandingan nanti malam tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik Dan mencetak lebih banyak gol, tambahnya Berikut jadwal siaran langsung Cina versus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live RCTI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shin Taeyong coret 4 pemain timnas Indonesia jelang laga melawan Cina Keputusan mengejutkan ini termasuk penyecoretan Jordi Ahmad Apa alasan dibalik langkah berani Shin Taeyong menjelang kualifikasi Piala Dunia? Shin Taeyong coret 4 pemain jelang laga melawan Cina Pelatih timnas 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 Indonesia Shin Taeyong telah mencoret 4 pemain dari skuad menjelang pertandingan melawan Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 Oktober 2024 Dengan hanya 23 nama yang dapat dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain dalam kurung DSP Keputusan ini diambil setelah membawa 27 pemain ke China Keempat pemain yang dicoret adalah 1 Jordi Ahmad Beck berusia 32 tahun ini mengalami cedera engkel saat melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 Meskipun dibawa ke Cina dengan harapan pulih, kondisi Ahmad belum membaik sehingga ia harus dipulangkan ke Malaysia 2. Egy Maulana Fikri, winger ini kesulitan menembus skuad utama bersaing dengan Malik Rizaldi, Witan Sulaman, Marcelino Ferdinand, dan Eliano Reijnders yang juga bisa dimainkan di posisi yang sama 3. Ricky Kambuaya gelandang Dewa United ini harus bersaing ketat di lini tengah dengan Tom Heil, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon Membuatnya sulit untuk masuk dalam 23 pemain pilihan 4. Hoki Caraka penyerang PSS Lehmann ini menghadapi persaingan dari Rafael Struic dan Ragnar Oratmangohen di lini depan Dengan keempat pemain tersebut dicoret, kini harapannya Timnas Indonesia dapat menampilkan performa terbaik dengan 23 nama yang tersisa saat melawan Cina Semoga skuad Garuda mampu meraih hasil positif dalam laga krusial ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!